bismillahirrahmanirrahim berenang dalam latihan soal untuk lebih memahamin tentang kaidah Nahu dan sorof Mari kita mencoba untuk menjawab latihan-latihan soal yang ada soal yang pertama adalah maka hendaklah kalian memberikan penghormatan dengan sebaik-baik penghormatan pertanyaannya adalah ilat apa yang menyebabkan lapat ahsana ini untuk tidak dapat menerima tanwin sehingga masuk di dalam kategori isim ghoirumun syarif maka disini terdapat tiga pilihan pilihan yang pertama a yaitu li anna ha sifatun fakot karena lapat ahsana ini hanya merupakan sifat saja kemudian pilihan yang B yang kedua adalah li anna ha ala waznil fi'li karena lapat ahsana ini mengikuti wazan fi'il dan yang ketiga adalah li anna ha ala sifati muntahal jumu'i karena lapat ahsana disini termasuk dalam sifat muntahal jumu' silahkan tulis jawabannya di dalam kolom komentar dan jangan lupa sertakan juga dengan alasannya selamat mengerjakan